Sobat sehat, beberapa waktu lalu sempat viral video belatung yang keluar dari vagina saat seorang sedang berhubungan badan. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Ingat untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sobat sehat, beberapa waktu lalu sempat viral video belatung yang keluar dari vagina saat seorang sedang berhubungan badan. Video tersebut tentu membuat netizen menjadi jijik ya. Kok bisa ya sampai belatung bisa keluar dari vagina? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa nyalakan bel notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Menurut Dr. Abraham Arimuko, SPKK dari RSPAD Gatot Subroto, fenomena tersebut disebabkan oleh penyakit yang disebut miasis. Penyakit ini terjadi karena investasi larva diptera pada jaringan hidup manusia atau hewan dalam periode tertentu. Penyebabnya tentu saja karena pasien tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Selain dari vagina, miasis umumnya sering terjadi di daerah leher. Selain belatung, terdapat parasit lain yang bisa juga bersarang di vagina, yaitu kutuk kelamin dan cacing kremi. Kutuk kelamin bisa bersarang di area kelamin bila kebersihannya tidak dijaga. Salah satu cara untuk menghindari adalah dengan rutin memendekkan rambut kemaluan Anda. Selanjutnya untuk cacing kremi biasanya muncul bila ada infeksi pencernaan di anus. Namun kasusnya sangat jarang terjadi bila cacing kremi keluar dari anus dan bersarang di vagina. Penting bagi sobat sehat untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari belatung, kutuk kelamin, atau parasit lainnya. Parasit yang bersarang di kemaluan bisa diobati loh. Jadi jangan khawatir dan pastikan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter bila terdapat kemunculan parasit di kemaluan Anda. Pastikan juga untuk menjaga kebersihan organ intim agar terhindar dari parasit-parasit tersebut. Demikian informasi kesehatan kali ini. Jangan lupa simak tips kesehatan lainnya hanya di channel kesayangan kita Dokter24. Salam sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!